Namun, kabar terbaru menyebutkan beberapa nama pelatih yang dihubungkan dengan Persibandung dilaporkan sudah ada yang sepakat untuk bergabung kendati baru secara lisan. Idea dibekukan FIFA, PSM berpotensi dapat keuntungan besar. FIFA menjatuhkan hukuman pembekuan kepada AIFF dikarenakan melanggaran statuta FIFA mengenai independensi setiap anggota. AIFF dianggap melanggar statuta FIFA karena ada campur tangan dari pihak ketiga terhadap urusan internal federasi dalam proses pemilihan ketua umum. Sanksi FIFA tersebut bisa saja berdampak pada kipra klub asal India yang tengah berlagak di ajang internasional musim ini. Salah satunya adalah ATK Mohunbakan yang sudah memastikan lolos ke pabang semifinal Interzona AFC Cup. Diketahui ATK Mohunbakan sedang menunggu lawan dari pemenang dari zona ASEAN. Juana zona ASEAN sendiri akan ditentukan oleh pemenang antara Kuala Lumpur City FC versus PSM Bakasan, yakni pada Rabu 24 Agustus mendatang. Sanksi FIFA otomatis akan membuat ATK Mohunbakan tersingkir. Hal ini memberikan keuntungan bagi pemenang PSM atau Kuala Lumpur City FC. Jika PSM menang di final zona ASEAN, maka secara otomatis tidak perlu melakoni pertandingan semifinal antar zona AFC Cup 2022 kontra ATK Mohunbakan pada Rabu 7 September mendatang. PSM bisa langsung lolos ke final antar zona 5 Oktober. Calon lawannya adalah tiga klub, yakni Eastern Sport Club asal Hong Kong, tim asal Tajikistan Kujan, atau tim Uzbekistan Sakdinda Jizang. Setelah itu pemenang final antar zona akan bertemu pemenang final Asia Parah di final AFC Cup 2022 di 22 Oktober. Sementara itu belum diketahui kapan pemeguhan AIFF oleh FIFA akan dicabut. Dalam keterangan resminya, FIFA mengatakan akan mencabut sanksi itu ketika AIFF sudah menyelesaikan masalah internalnya. Persib Bandung siap buat pelatih baru miliki gaji termahal di Liga 1. Persib Bandung dalam waktu dekat digabarkan segera mengumumkan sosok pelatih baru, pengganti Robert Albert yang mundur pada Rabu 10 Agustus 2022 lalu. Terhitung, Persib Bandung sudah tujuh hari tanpa ditangani oleh pelatih kepala pas ke lengsernya Robert Albert. Saat ini Persib Bandung pun hanya diarsiteki oleh pelatih caretaker yang nipu diban Yunus untuk menggarungi panasnya kompetisi Liga 1 2022-2023. Mengebukannya nama beberapa pelatih asing yang diprediksi bakal menangani Persib Bandung kian mengguar. Sejumlah nama pelatih top seperti Benyamin Bora, Kim Dohun, hingga eks pelatih timdas Indonesia Louis Mila masuk dalam bidikan Persib Bandung. Namun, kabar terbaru menyebutkan beberapa nama pelatih yang dihubungkan dengan Persib Bandung dilaporkan sudah ada yang sepakat untuk bergabung kendati baru secara lisan. Namun di sisi lain, kini beredar soal bocoran gaji pelatih baru Persib Bandung di platform sosial media Instagram. Menariknya, kisaran gaji pelatih baru Maung Bandung disebutkan berada di atas 550 juta rupiah, namun di bawah 1 miliar rupiah. Gaji pelatih baru Persib Bandung tersebut kabarnya akan menjadi salah satu gaji termahal pelatih klub Liga 1. Pokoknya setau Mimin Range atau rata-rata gaji pelatih baru Persib Bandung di atas 550 juta rupiah per bulan. Di bawah 1 M, itu pun kalau yang ini jadi. Cukup mahal untuk ukuran klub Liga 1. Unggah, add Liga underscore dagelan. Belum diketahui siapa pelatih anjar yang dimaksud oleh akun tersebut. Tetapi, bila menelisi ganda rumor yang beredar, maka Kim Do-Hoon yang senter dikaitkan dengan Persib Bandung. Di satu sisi peluang Persib Bandung mendatangkan Kim Do-Hoon sebenarnya terbuka lebat. Di mana Kim Do-Hoon saat ini telah berstatus bebas transfer selesai dilepas oleh tim raksasa Liga Singapura Lion City Silas. Thomas Doll memuji habis Kapten Timdas Indonesia U19 di Persija. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji habis Muhammad Ferrari. Pelatih berusia 19 tahun itu bermain impresif di awal musim BRI Liga 1 2022-2023. Muhammad Ferrari selalu merasih dalam empat partai Persija di BRI Liga 1. Di mana dia dua kali tampil sebagai starter dan sisanya menjadi pengganti. Terbaru, Muhammad Ferrari bermain sejak menit awal dan selama 90 menit ketika Persija Jakarta mengembangi Persikabu 1973. Yakni 1-1 dalam pekan keempat BRI Liga 1. Ferrari sendiri tampil tangguh di lini belakang Persija Jakarta. Palang Pitu berpostur 179 cm itu, bermain lukas dan ngotot tiap kali berhadapan dengan pemain Persikabu. Thomas Doll pun merasa bahwa karir Muhammad Ferrari sangat cerah. Dia dapat menjadi back masa depan Persija Jakarta dan tim Das Indonesia. Absenya, sejumlah back Persija karena cedera juga bak durian runtuh bagi Muhammad Ferrari. Dengan begitu, dia akan sering menjadi pilihan utama ketika Hansa Boyama dan Ryuji Utama tidak bermain. Terima kasih telah menonton!